Di tengah-tengah wilayah rahasia delapan kehancuran, terdapat empat gunung mengjulang tinggi yang menembus awan, memancarkan aura megah dan kuno. Di tengah keempat gunung tersebut terdapat sebuah lembah luas yang diselimuti awan, tampak damai dan misterius. Pada saat ini, awan-awan di lembah bergulung-gulung, cahaya ilahi berwarna hitam dan putih memancar dari tanah, melesat ke dalam awan dan membentuk diagram tai chi raksasa di kehampaan. Lembah ini adalah lembah yinyang. Di lembah yinyang, terdapat kolam yinyang kuno. Bentuknya persegi, dengan radius seribu kaki, dan diselimuti awan sepanjang tahun. Pada saat ini, kolam yinyang dipenuhi dengan cahaya spiritual, dan ki yindan yang mengalir di dalamnya, tampak sangat misterius. Ketika Ling Xiao dan Ling Qing Qing tiba di lembah yinyang, mereka melihat sudah ada banyak orang di kolam yinyang. Di sisi timur ada huang Yunzi, Sun Feng, dan orang-orang dari negara kuno huang besar. Di formasi biji sesawi di pohon persik abadi, empat orang dari negara kuno huang besar tewas di dalam perut kera raksasa berlengan panjang, jadi hanya tersisa lima orang. Di sisi barat ada Ji Su Yao dan orang-orang dari negara kuno Suan Agung. Awalnya, ada sembilan orang, tetapi dua orang telah meninggal, meninggalkan tujuh orang. Mereka semua duduk di kolam yinyang, menyerapki jahat yinyang. Hong Sa dan tiga orang lainnya duduk di sisi utara, dikelilingi oleh ki jahat yinyang, dan aura mereka berangsur-angsur meningkat. Ling Xiao juga melihat Chen Fengdao dan Tang Xin di sudut, begitu pula pemuda sombong yang bertindak sendiri. Mereka semua berada di kolam yinyang, berpacu dengan waktu untuk berkultivasi. Selain mereka yang meninggal di Eight Desolation Secret Territory, semua orang telah berkumpul di yinyang vali. Sebagai perbandingan, Ling Xiao dan yang lainnya adalah yang terakhir tiba. Dia masih hidup. Kedatangan Ling Xiao dan yang lainnya membuat orang-orang di kolam yinyang terkejut. Mata Huang Yunzi dan Sun Feng menunjukkan sedikit keterkejutan, dan wajah mereka berubah menjadi jelek. Terutama Sun Feng, yang telah menipu Ling Xiao dan menyegel formasi BG Master. Awalnya dia mengira Ling Xiao telah mati di tangan Raja Kera berlengan panjang, tetapi dia keluar tanpa cedera. Jangan khawatir tentang dia, mari kita serap dulu ki jahat yinyang dan yang. Saat kultifasiku selesai, sudah waktunya dia mati. Sun Feng menatap Huang Yunzi dan berkata perlahan. Huang Yunzi menganggup dan menutup matanya lagi, melanjutkan memurnikan ki jahat yinyang di kolam yinyang. Ketika Hongsa, Chen Fengdao, Tang Xin, dan yang lainnya melihat Ling Xiao, mata mereka berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Namun, mereka segera menarik niat membunuh mereka. Sosok mereka tenggelam dalam yinyang bane fulki, dan mereka tidak melakukan apapun. Hanya Jisuyao dan yang lainnya yang terkejut. Mereka paling khawatir tentang Ling Xiao. Sekarang Ling Xiao telah keluar dari formasi biji sesawi, mereka merasa lega. Jangan khawatirkan aku. Pertama, sempurnakan yinyang bane fulki dan berkultifasilah. Ling Xiao mengirimkan transmisi suara ke Jisuyao dan tersenyum padanya. Jisuyao menganggupkan kepalanya. Ia menatap Ling Xiao, lalu menatap Xia Hongxiu dan Ling Qingqing. Ia memejamkan mata dan melanjutkan kultifasinya. Marilah kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dan bercocok tanam. Ling Xiao memimpin Ling Qingqing, Li Cheng Feng, dan yang lainnya ke kolam yinyang dan duduk bersila di sisi selatan. Qi yinyang yang menyedihkan di lembah yinyang adalah inti dari langit dan bumi. Qi ini mengandung kekuatan penciptaan. Qi ini tidak hanya dapat membersihkan sum-sum tulang, tetapi juga dapat membantu seseorang mencapai terobosan dalam kultifasi. Namun, lembah yinyang hanya akan dibuka selama tiga hari. Setelah tiga hari, Qi jahat yinyang yang terkumpul selama sepuluh tahun terakhir akan habis. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar kebencian mereka, semua orang mengesampingkan dendam mereka dan fokus menyerap ki jahat yinyang. Yin yang bale fulki hitam dan yang bale fulki putih saling terkait, mengandung kekuatan aneh. Mereka tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk memurnikannya. Selama mereka menggunakan teknik kultifasi mereka untuk menyerapnya, mereka akan dapat mengubahnya menjadi kultifasi mereka sendiri. Ling Xiao duduk di kolam yinyang, merasakan Qi yinyang yang sangat halus di sekelilingnya. Dia merasa gembira. Akhirnya aku menemukan tempat yang sangat yang dan yin. Selama aku memurnikan esensi yin ilahi dan batu matahari ilahi, yin dan yang akan saling melengkapi. Beni spiritual pemakan surga akan mampu memelihara teratai emas pemakan surga, dan keterampilan rahasia pemakan surga akan mampu menembus ke tingkat kedua. Mata Ling Xiao menunjukkan ekspresi penuh harap. Dia telah memperoleh esensi yin ilahi dan batu matahari ilahi di ibu kota kerajaan. Namun, dia belum menemukan tempat yin dan yang yang ekstrim. Itulah sebabnya dia belum berhasil. Sekarang kolam yin yang dipenuhi dengan ki jahat yin yang, kolam itu tak terbatas. Dengan esensi yin yang ilahi dan batu matahari ilahi, inilah saat terbaik bagi Ling Xiao untuk menerobos. Ledakan. Seluruh tubuh Ling Xiao memancarkan aura yang kuat. Cahaya ilahi berwarna emas menyelimuti udara dan melingkari tubuhnya. Selain itu, ada rune misterius yang memancarkan cahaya terang. Jurus rahasia pemakan surga meledak. Ling Xiao tampak berubah menjadi pusaran pemakan. Sejumlah besar yin yang bale vulki mulai menyerbu ke arahnya. Di pusat energi Ling Xiao, benih spiritual pemakan surga memancarkan cahaya lima warna. Seperti matahari yang cerah, melayang di udara di atas pusat energinya. Itu sangat misterius. Pada saat ini, di bawah kendali Ling Xiao, benih spiritual pemakan surga bersinar terang. Ribuan sinar cahaya bersinar terang. Ki jahat yin yang ditelan oleh Ling Xiao. Akhirnya, ki jahat yin yang berkumpul di sekitar benih spiritual pemakan surga, membentuk diagram Tai Chi yang misterius. Diagram Tai Chi mendukung benih spiritual pemakan surga. Secara samar-samar, sepertinya benih spiritual pemakan surga akan bergabung ke dalam diagram Tai Chi. Saat Ling Xiao melahap semakin banyak yin yang bale vulki, aura heaven devoring spirit sit semakin kuat. Cahaya ilahi lima elemen mengalir dan membentuk resonansi misterius dengan diagram Tai Chi, menyebabkan lautan ki didantiannya melonjak. Kabut yang kacau memenuhi udara dan kilat keemasan menyambar. Pusat energi Ling Xiao tampaknya membelah dunia. Ki sejati pemakan surga yang tak berujung melonjak dan gelombang ki naik ke langit. Sekarang saatnya. Hati Ling Xiao bergetar. Esensi yin ilahi dan batu matahari ilahi terbang keluar dari cincin panjang umur. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan langsung dilahap Ling Xiao. Di kolam yin yang, ki jahat yin yang mengalir. Cahayanya menyilaukan dan terjadi ledakan ki jahat yin yang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Semua orang dalam kondisi kultivasi. Mereka hanya menyisakan sedikit kesadaran untuk berjaga-jaga terhadap Ling Xiao. Karena Ling Xiao menyebabkan keributan kecil, tidak ada yang memperhatikannya. Ling Qing Qing, Li Cheng Feng, saudara Lu dan yang lainnya duduk bersila di kejauhan. Tubuh mereka diselimuti oleh yin yang balai vulki. Mereka semua bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka. Ledakan. Di laut ki dantian Ling Xiao, tiba-tiba terdengar suara guntur, dan kabut yang kacau melonjak. Setelah Ling Xiao menelan batu matahari ilahi dan esensi bulan ilahi, api pelahap sejati membakar dengan ganas, melelekan kedua harta karun itu dalam sekejap. Esensi yin ilahi dan batu matahari ilahi melambangkan dua harta karun tertinggi yin dan yang. Terutama batu matahari ilahi. Bahkan sekte bintang matahari bulan tidak memiliki banyak dari mereka. Batu itu terbentuk dari esensi matahari dan mengandung hukum yang. 272. Berdengung. Segala sesuatu di dunia ini mengandung yin dan memeluk yang. Setelah esensi ilahi matahari dan esensi ilahi matahari menyatu ke dalam laut ki dantiannya, diagram taiji yang ilusif langsung memadat seolah-olah telah meminum tonik yang hebat. Gelombang misterius menyebar. Keseimbangan antara benih spiritual pemakan langit dan diagram taiji langsung hancur. Benih spiritual pemakan langit langsung dibungkus oleh diagram taiji. Gemuruh. Di laut ki dantian Ling Xiao, ki yang melahap langit sedang melonjak. Saat ki jahat yin dan yang dilahap, ia menjadi lebih ganas. Kekuatan misterius yin dan yang mengalir dalam pembuluh darah Ling Xiao. Kekuatan itu mulai membersihkan tulang-tulangnya dan mengisi sumber kehidupannya. Ini adalah evolusi tingkat kehidupan. Misteri dari teknik rahasia pemakan langit berkelebat di benak Ling Xiao dan berubah menjadi kekuatan hukum yang tak terlukiskan. Dia mulai memahaminya. Setelah Ling Xiao menelan dan memurnikan ki jahat yin dan yang, pembuluh darahnya mulai terkontaminasi dengan ki yin dan yang. Kekuatan tubuh naga bumi menjadi semakin kuat. Kekuatan itu hampir mencapai batasnya. Diselimuti ki yin dan yang serta bermandikan cahaya kemasan, Ling Xiao duduk bersila di kolam yin yang. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dengan senyum tipis di wajahnya, ia memancarkan temperamen yang misterius dan transcendent. Tidak perlu melihat dengan mata telanjang. Seolah-olah Ling Xiao telah menghilang dari dunia ini. Seluruh keberadaannya tidak ternoda oleh debu dunia fana. Dia seperti raja dewa muda, dengan penampilan seperti makhluk dewa. Aura Ling Xiao kembali normal. Sejumlah besar yin dan yang ki dilahapnya. Gelombang misterius menyebar. Tubuh Ling Xiao mengalami transformasi paling misterius. Hong Sa terluka parah oleh Ling Xiao di gua kares bawah tanah. Namun, di kolam yin yang, setelah melahap ki yin dan yang, lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Auranya menjadi semakin kuat. Sehari kemudian, gelombang dahsyat menyebar. Kultivasi Hong Sa telah mencapai LV6 alam kekuatan tertinggi. Ki yin dan yang dari yin dan yang memang luar biasa. Dengan kecepatan ini, aku yakin aku bisa menembus ke LV7 alam kekuatan tertinggi dalam tiga hari. Mata Hong Sa menunjukkan sedikit kegembiraan. Ada penghalang antara LV6 dan LV7 alam kekuatan tertinggi. Jika dia berkultivasi dengan kecepatan normal, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menerobosnya. Tetapi sekarang, di bawah pengaruh ki yin dan yang dari yin dan yang, kecepatan kultivasinya telah meningkat ratusan kali lipat. Lebih jauh, Hong Sa merasakan bahwa setelah menyempurnakan aura jahat yin yang, kemampuan bawaannya mulai berubah ke arah penguasaan yang lebih tinggi. Cahaya abu-abu di tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi perunggu. Ketika Hong Sa menjadi perunggu, tubuh pertempuran perunggu miliknya akan mampu melengkapi tubuh pertempuran perunggu. Dengan tubuh pertempuran perunggu pada tahap penyelesaian agung, tinjunya dapat menghancurkan gunung, kakinya dapat membelas sungai surgawi, dan ia dapat membalikkan sungai dan lautan. Kekuatannya tak tertandingi, dan pertahanannya hampir tak terkalahkan. Hong Sa adalah LV. Ling Xiao, kau akan mati saat tubuh pertempuran perunggu ku berkembang sepenuhnya. Hong Siu, kamu hanya bisa menjadi milikku. Hong Sa menatap Ling Xiao dengan dingin. Matanya penuh dengan niat membunuh. Ledakan. Hong Sa bukan satu-satunya. Setelah berkultivasi di kolam yin yang selama sehari, Huang Yunzi, Jisuyao, Chen Fengdao, dan yang lainnya merasakan aurat robosan. Manfaat utama berkultivasi di kolam yin yang bukanlah untuk meningkatkan kultivasi seseorang, tetapi untuk membersihkan tulang dan meningkatkan bakat seseorang. Li Cheng Feng berhasil mencapai LV3 alam kekuatan tertinggi. Bakat Xia Hong Siu adalah yang paling menakutkan. Dia seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap di kolam yin yang. Dia berhasil melewati dua level dalam satu hari dan mencapai LV3 alam kekuatan tertinggi. Terlebih lagi, setelah menembus alam master LV3, tubuh Xia Hong Siu memancarkan aura misterius. Dia dikelilingi oleh lapisan aura yang menyala-nyala, dan tanda misterius samar-samar muncul di antara alisnya. Kultivasi Qingqing telah menembus ke alam kekuatan tertinggi LV4. Hanya saudara Lu yang tidak berhasil menembusnya, meskipun aura mereka juga meningkat. Tepat ketika semua orang siap untuk melanjutkan terobosan, terjadi perubahan di kolam yin yang. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara guntur di kehampaan dan seluruh kolam yin yang mulai mendidih. Energi yin dan yang melonjak hebat dan sinar cahaya misterius berhamburan. Mereka mulai berkumpul dengan liar dan berubah menjadi pusaran besar di kolam yin yang. Semua orang merasa bahwa tidak ada cara untuk memurnikan qi yin dan yang lagi karena semuanya telah diambil oleh kekuatan misterius. Itu seperti lubang tanpa dasar yang mulai melahap segalanya. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Chen Fengdao, Hong Sa, dan yang lainnya berubah drastis. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Terutama Hong Sa, tubuh pertempuran perunggunya akan mencapai alam penyelesaian agung. Saat itu tiba, dia akan mampu mengalahkan semua orang dan menekan semua jenius. Namun, tiba-tiba, yin dan yang qi diambil oleh seseorang. Dia akan merasa sangat buruk jika dia terbunuh. Namun, ketika mereka melihat pusaran air besar itu dengan jelas, hidung mereka menjadi bengkok karena marah. Yin dan yang qi mengalir seperti dua naga suci, satu hitam dan satu putih. Mereka membentuk pusaran yang mengerikan di tengah kolam yin yang. Semua yin dan yang qi melonjak menuju satu sosok. Sosok itu bagaikan jurang tak berdasar. Auranya sangat halus. Pusaran hitam itu melonjak dan melahap semua yin dan yang qi. Orang itu adalah Ling Xiao. Semua orang baru saja merasakan manisnya pemurnian qi yin dan yang. Tetapi Ling Xiao telah mengambilnya. Ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Dengan kecepatan Ling Xiao, bukankah seluruh qi yin dan yang akan dilahapnya? Rambut hitam Ling Xiao berkibar tertiup angin. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan. Wajahnya damai dan dia tersenyum. Dia tampak seperti Buddha yang sedang tersenyum. Dia tampak sangat misterius. Di laut qi dan Tian Ling Xiao, diagram Tai Chi telah menyatu dengan benih spiritual pemakan surga. Ia samar-samar memancarkan cahaya tujuh warna. Ia diselimuti oleh api pemakan surga. Ledakan. Qi yin dan yang yang tak terbatas ditelan oleh Ling Xiao dan diintegrasikan ke dalam diagram Tai Chi. Bahkan ki sejati pemakan surga di laut qi dan Tiannya mulai terbakar. Tampaknya telah berubah menjadi dunia api. Dalam kobaran api, cahaya kemasan berkelap-kelip. Diagram Tai Chi dipenuhi kabut yang kacau. Cahaya kemasan itu menyilaukan. Orang bisa melihat samar-samar bunga teratai emas tumbuh. Kekuatan lima elemen memenuhi udara. Qi yin dan yang mengalir. Dalam kabut yang kacau, suasananya sangat damai. Namun, ada jejak kekuatan yang mengerikan di dalam teratai emas itu. Tampaknya ia mampu menghancurkan surga. Ia mengandung kekuatan hukum yang misterius. Pada saat ini, kultifasi Ling Xiao juga mulai meroket. Tahap awal alam naga harimau 5. Tahap menengah alam naga harimau 5. Tahap akhir alam naga harimau 5. Tahap akhir alam naga harimau 5. Alam naga harimau ke-6. Kultifasi Ling Xiao yang awalnya tenang, meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 273. Sialan, Ling Xiao telah melahap semua yin yang balai vulki. Apa yang harus kita lakukan? Huang Yunzi menatap Sun Feng dengan wajah muram. Tatapan mata Sun Feng dingin dan hatinya dipenuhi amarah. Ia hendak menerobos, tetapi semua yin yang balai vulki telah diambil. Ia menjadi gila. Ling Xiao sedang duduk di kolam yin yang, melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Ki jahat yin yang mengalir deras ke tubuhnya. Kultifasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang terbangun karena keributan yang disebabkan oleh Ling Xiao. Mereka semua berdiri dari kolam yin yang dan menatap Ling Xiao dengan kaget. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu tidak normal? Hong Sa terkejut dan marah. Dia bisa melihat aura Ling Xiao semakin kuat. Hanya dalam beberapa saat, kultifasinya telah meningkat dari alam naga harimau level 5 ke alam naga harimau level 6. Ledakan. Alam naga harimau level 7. Aura yang sangat dahsyat menyebar ke segala arah, dan seluruh ki yin dan yang yang mengerikan bagaikan sungai surgawi yang mengalir mundur, ditelan oleh pusaran yang mengerikan dan berubah menjadi bagian dari kultifasi Ling Xiao. Bunuh dia, kita tidak bisa membiarkannya terus membaik. Kalau tidak, kita akan tamat saat dia bangun. Sun Feng berkata dengan dingin. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia merasa tidak nyaman. Ling Xiao terlalu aneh. Ketika Ling Xiao berada di alam naga harimau level 5, dia sudah setara dengannya. Sekarang kultifasi Ling Xiao semakin tinggi, dia mungkin akan melampauinya pada akhirnya. Sun Feng tahu bahwa ia pernah menipu Ling Xiao. Mereka berdua adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Terlebih lagi, ia memiliki misi untuk membunuh Ling Xiao. Ia tidak bisa membiarkan Ling Xiao hidup. Seperti kata pepatah, bunuh saja dia saat dia lemah. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ling Xiao. Sun Feng dan Huang Yunzi saling berpandangan dan menyerbu ke arah Ling Xiao dengan niat membunuh di mata mereka. Hong Sa dan seluruh orang dari negara kuno Hong besar juga bergegas menuju Ling Xiao di bawah pimpinannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Qing Qing berubah. Dia segera berdiri di depan Ling Xiao bersama Cheng Feng, Xia Hong Siu dan yang lainnya. Sun Feng, Hong Sa, apakah kalian benar-benar ingin bertarung di lembah Yin Yang? Mata Jisui Yao berbinar. Dia segera memimpin orang-orang dari negara kuno Suan Agung untuk menghadapi Sun Feng, Hong Sa dan yang lainnya. Minggir, aku akan membunuh siapapun yang mencoba menghentikanku hari ini. Mata Sun Feng dipenuhi dengan hawa dingin dan haus darah. Tombak pemburu jiwa di tangannya memancarkan cahaya tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat ia menyerang ke depan. Ini adalah ahli alam surgawi. Bahkan jika kultivasinya ditekan di tanah rahasia 8 desolate dan dia hanya bisa melepaskan kekuatan tempur ahli alam kekuatan tertinggi LV9, dia tetap bukan seseorang yang bisa dilawan oleh sekelompok orang di depan mereka. Ekspresi Jisui Yao dan Ling Qing Qing berubah ketika mereka merasakan aura yang kuat. Sekarang adalah saat kritis terobosan Ling Xiao. Kita tidak boleh membiarkannya mengganggu Ling Xiao. Tekad terpancar di mata Ling Qing Qing. Pedang cemerlang muncul di tangannya saat ia menyerang Sun Feng. Serang bersama. Jisui Yao juga menggertakkan giginya dan memancarkan aura pedang yang tajam. Dia memimpin orang-orang dari kerajaan kuno misterius agung maju. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Semua orang berpacu dengan waktu untuk saling membunuh. Tergantung apakah Sun Feng akan menjadi orang pertama yang menerobos blokade dan membunuh Ling Xiao, atau apakah Ling Qing Qing dan yang lainnya akan menghalangi Sun Feng dan menunggu Ling Xiao bangun. Tuan Muda Chen, haruskah kita menyerang? Tang Xin melirik Chen Feng Dao dan bertanya dengan hati-hati. Tatapan mata Chen Feng Dao jatuh pada Ling Xiao di kejauhan. Dia sedikit tidak yakin. Hanya dalam waktu singkat, kultifasi Ling Xiao telah meningkat ke alam naga dan harimau LV8. Entah mengapa, meskipun Chen Feng Dao telah memurnikan tulang Raja Pedang Surgawi dan kultifasinya telah meningkat ke alam kekuatan tertinggi LV5, dia masih sangat gugup. Seolah-olah ada bahaya yang fatal bagi Ling Xiao. Jika dia berani bertindak gegabu, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Kami tidak akan menyerang. Tunggu. Chen Feng Dao menggertakan giginya dan berkata. Jika Sun Feng akhirnya bisa membunuh Ling Xiao, tidak akan ada bedanya apakah dia menyerang atau tidak. Namun, jika Sun Feng tidak bisa membunuh Ling Xiao, tidak akan ada gunanya bahkan jika dia menyerang. Karena itu, ia memilih menunggu saat yang tepat. Adapun pemuda berwajah dingin yang dikirim oleh Pangeran Pertama, cahaya hitam aneh melintas di matanya saat melihat semua orang bertarung. Sosoknya perlahan tenggelam ke dalam kolam Yin Yang, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Ledakan. Tombak pemburu jiwa memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tombak itu menyapu langit dan membentuk bayangan tombak hitam besar di kehampaan. Tombak itu seperti pilar yang runtuh yang menekan Ling Qing Qing, Jisui Yao, dan yang lainnya. Di bawah tombak pemburu jiwa, semua cahaya pedang, energi pedang, dan energi pelindung bawaan hancur. Aura mengerikan menyapu sekeliling, menyebabkan Ling Qing Qing, Jisui Yao, dan yang lainnya batuk darah dan mundur. Tak ada cara lain, kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Ling Qing Qing, Jisui Yao, dan yang lainnya adalah para jenius, tetapi Sun Feng adalah seorang ahli alam surgawi. Dengan ayunan tombaknya, mereka semua terlempar. Ling Xiao, pergilah ke neraka. Mata Sun Feng menyala dengan niat membunuh. Tombak pemburu jiwa di tangannya bergetar sedikit dan berubah menjadi cahaya hitam yang mengalir melintasi langit menuju Ling Xiao. Tidak. Berhenti. Ling Qing Qing, Jisui Yao, dan yang lainnya terkejut. Mereka berjuang untuk menghentikan Sun Feng, tetapi mereka dihalangi oleh Hong Sa, Huang Yun Xi, dan yang lainnya dalam sekejap. Tidak ada cara bagi mereka untuk melangkah maju. Ledakan. Pada saat ini, Lu Feng dan Lu Yun, yang berada di samping Ling Xiao, bergerak. Aura gelap dan dingin terpancar dari tubuh mereka. Rasa malu di wajah mereka memudar, dan mereka menjadi dingin dan acuh tak acuh. Sebuah belati biru muncul di tangan mereka. Satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, mereka menusuk ke arah jantung dan kepala Ling Xiao. Peristiwa yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Tidak seorang pun menyangka saudara Lu dari kerajaan kuno kehancuran besar tiba-tiba menyerang Ling Xiao. Aura di tubuh mereka dingin dan aneh. Kultivasi mereka telah mencapai LF9 dari alam Grandmaster dalam sekejap. Kedua belati itu memancarkan cahaya biru, yang jelas-jelas dicelupkan ke dalam racun. Saudara Lu dan Sun Feng, tiga ahli tingkat sembilan dari alam Grandmaster, menyerang pada saat yang sama. Bagaimana Ling Xiao, yang masih berkultivasi, bisa bertahan? Qing Qing, Xia Hong Xiu, Ji Su Yao, dan yang lainnya menjadi pucat dalam sekejap. Dua belati dan tombak pemburu jiwa masing-masing menusuk kepala, jantung, dan dahi Ling Xiao. Kecepatannya bagai kilat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Dentang. Suara logam beradu terdengar. Belati dan tombak pemburu jiwa datang satu demi satu. Namun, ketika mereka berada dalam jarak satu inci dari tubuh Ling Xiao, mereka tidak bisa bergerak maju lagi. Seolah-olah ada lapisan domen terikat transparan yang memancarkan cahaya redup. Apa? Sun Feng dan saudara Lu terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka mendesak belati dan tombak pemburu jiwa, mereka tidak dapat melukai Ling Xiao. Perlu diketahui, bila tiga orang ahli tingkat sembilan alam Grandmaster menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan seorang ahli alam surgawi pun akan mati, apalagi Ling Xiao. 274. Gemuruh. Aura yang menyala-nyala terpancar dari tubuh Ling Xiao. Dalam sekejap, kobaran api yang berkobar pun berkobar. Aura itu memancarkan cahaya tujuh warna misterius yang mendistorsi kehampaan. Aura itu mengandung kekuatan mengerikan yang dapat membakar langit dan menghancurkan bumi. Kolam yin yang mulai mendidih, dan aura mengerikan menyebar. Teratai emas muncul di tubuh Ling Xiao. Cahaya kemasan memenuhi udara, dan rantai ketertiban ilahi terjalin. Mereka melintasi kehampaan dan menyapu ke arah belati dan tombak pemburu jiwa di kehampaan. Ledakan. Api yang mengerikan menyebar. Belati dan tombak pemburu jiwa adalah senjata berharga yang kuat, tetapi pada saat ini, mereka mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saudara Lu dan Sun Feng keduanya mendengus teredam pada saat yang sama dan mundur. Hanya ketika hidupku ada di tanganku, aku dapat menanam teratai emas di api. Desahan samar terdengar dari mulut Ling Xiao. Pada saat ini, dia membuka matanya. Dua cahaya ilahi yang menyala-nyala melintasi kehampaan, memancarkan keagungan dan misteri yang tak ada habisnya. Teratai emas berputar-putar di kolam yinyang, dan langsung menyapu bersih semua ki jahat yinyang. Kemudian, Ling Xiao menelannya dalam satu tegukan. Ling Xiao berdiri di kolam yinyang. Seolah-olah seluruh dunia mulai bergetar. Sebuah kekuatan besar menekan kerumunan, menyebabkan hati mereka bergetar tak terkendali. Kultifasi Ling Xiao telah mencapai puncak tingkat kesembilan alam naga dan harimau. Dunia bawah memang belum menyerah pada niat jahat mereka. Pasti sulit bagi kalian berdua, pembunuh bayaran emas, untuk menahan diri begitu lama sebelum bergerak. Tatapan mata Ling Xiao tertuju pada Lu Feng dan Lu Yun saat dia berbicara dengan tenang. Pembunuh dari dunia bawah. King King dan yang lainnya gemetar saat mereka menatap Lu Feng dan Lu Yun dengan tak percaya. Keduanya adalah jenius muda yang terkenal di ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin anak-anak perdana menteri saat ini menjadi pembunuh bayaran dari dunia bawah? Lu Feng menatap tajam ke arah Ling Xiao dan berkata, Bagaimana kau tahu? Kami telah menyamar dengan baik. Bahkan elit alam surgawi tidak akan dapat menemukan kami. Ling Xiao berkata dengan tenang, Aku tidak begitu mengenal Lu Feng dan Lu Yun, tetapi aku tahu bahwa mereka sangat terbuka di depan orang-orang yang mereka kenal meskipun mereka pemalu. Secara kebetulan, Putri Hong Siu adalah teman baik mereka. Namun, kalian berdua terlalu pemalus selama ini. Ditambah lagi, Suster King Ching dan Li Cheng Feng terluka parah di gua bawah tanah. Hanya kalian berdua, meskipun terlihat berantakan, tidak terluka. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba bersembunyi, sulit untuk mengubah kebiasaan seorang pembunuh. Wajah Lu Yun sangat dingin, tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia berkata, Hanya ini saja mungkin tidak cukup untuk memastikan bahwa kita adalah pembunuh dari dunia bawah, kan? Tentu saja tidak, itulah sebabnya aku hanya curiga. Nah, bukankah kalian sendiri yang melompat keluar? Ling Xiao mencibir. Namun, Ling Xiao sangat waspada. Dia bisa tahu bahwa Lu Feng dan Lu Yun adalah pembunuh dari dunia bawah bukan hanya karena dua alasan itu. Alasan utamanya adalah bahwa setelah kekuatan spiritualnya menembus ke tingkat ahli alkimia yang tak tertandingi, dia merasakan aura yang sangat halus dari Lu Feng dan Lu Yun. Itu persis sama dengan para pembunuh dari dunia bawah yang ditemui Ling Xiao. Namun, Lu Feng dan Lu Yun sama-sama berada di level 9 alam Grandmaster. Ling Xiao tidak yakin bahwa ia dapat mengalahkan mereka dan juga takut bahwa ia akan secara tidak sengaja melukai Ling Qingqing dan yang lainnya. Itulah sebabnya ia menunggu mereka untuk menyerahkan diri. Ling Xiao, apapun yang terjadi, kamu akan mati hari ini. Mata Sun Feng dingin saat dia memancarkan aura kuat yang menekan Ling Xiao. Ada keterkejutan di hatinya, tetapi ada juga sedikit keserakahan di matanya. Ling Xiao telah menelan aura pembunuh Yin Dan yang begitu cepat, dan tingkat kultivasinya telah menembus dari tingkat kelima alam Harimau Naga ke tingkat ke sembilan alam Harimau Naga. Dia pasti memiliki harta karun yang besar, atau dia pasti telah mengembangkan teknik dewa yang luar biasa. Selama dia membunuh Ling Xiao, harta karun di tubuhnya akan menjadi miliknya. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan Ling Xiao keluar hidup-hidup hari ini. Ling Xiao, Xia Hong Siu adalah milikku. Karena itulah kau harus mati. Hong Sa juga mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang membabi buta. Tubuhnya memancarkan cahaya perunggu yang membuat orang-orang merasakan penindasan yang kuat. Meskipun tubuh tempur perunggunya belum mencapai level fenomenal, namun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang, dia yakin bahwa bahkan jika Ling Xiao melakukan empat gajah menghantam langit lagi, dia akan mampu mengatasinya. Lu Feng, Lu Yun, Sun Feng, dan Hong Sa mengelilingi Ling Xiao. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Tujuan mereka jelas, yaitu membunuh Ling Xiao. Menghadapi keempat orang kuat yang memiliki kekuatan tempur tingkat sembilan dari alam Grandmaster, Ling Xiao sama sekali tidak takut. Sebaliknya, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Meskipun Raja Keraberlengan Panjang mungkin dapat menyingkirkan mereka berempat dengan cepat, Ling Xiao tetap ingin melakukannya sendiri. Setelah mengolah ilmu rahasia pemakan surga tingkat dua, memadatkan teratai emas pemakan surga, dan mencapai alam naga harimau tingkat sembilan, Ling Xiao ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempurnya saat ini. Yang mengejutkan Ling Xiao, Chen Feng Dao tetap diam dan tidak menyerangnya. Kalau begitu, kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Ling Xiao tersenyum tipis, matanya berbinar, dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Awan keemasan menyelimuti tubuhnya, dan dia memancarkan aura yang tak terkalahkan. Meskipun Jisui Yao dan yang lainnya khawatir, mereka dapat melihat tekat Ling Xiao. Oleh karena itu, mereka tidak membantunya tetapi perlahan mundur dari kolam yinyang. Bagaimanapun, pertempuran ini berada di luar kemampuan mereka untuk ikut campur. Jika mereka membantu, mereka hanya akan menjadi beban bagi Ling Xiao. Arogan. Sun Feng mendengus. Niat membunuh di matanya tampak telah terwujud. Dengan kilatan cahaya di tangannya, tombak pertempuran emas hitam muncul. Dia memancarkan aura yang ganas. Ling Xiao, Jangan salahkan orang lain jika kau mencari kematian. Hong Sa mencibir dan mengambil inisiatif menyerang. Meskipun kultivasinya hanya pada tingkat ke-6 alam kekuatan tertinggi, ia telah berlatih tinju iblis nirvana, seni bela diri rendah tingkat surga. Selain itu, ia telah membangkitkan tubuh pertempuran perunggu, yang membuat kekuatan tempurnya tak tertandingi. Bahkan seorang ahli di tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi akan merasa sulit untuk menghancurkan tubuh pertempuran perunggunya. Meskipun jurus empat gajah menghantam langit milik Ling Xiao sangat mengerikan, Hong Sa yakin bahwa ia akan mampu mengalahkannya dengan peningkatan kultivasinya dan evolusi tubuh tempur perunggunya. Ledakan. Hong Sa melancarkan pukulan. Void bergetar sedikit, dan ki iblis yang tak berujung melonjak. Inti tinju memancarkan niat membunuh yang besar dan menekan Ling Xiao. Membunuh. Sun Feng juga berteriak. Tombak pertempuran emas hitam di tangannya berdengung dan bergetar. Untayan cahaya hitam saling terkait dan langsung melintasi Void, menusuk ke arah glabela Ling Xiao. Lu Feng dan Lu Yun tidak menyerang. Sosok mereka seperti hantu, sedikit gemetar di Void. Niat membunuh di tubuh mereka saling terkait, dan mereka mencari kesempatan untuk membunuh. 275. Ledakan. Ling Xiao melancarkan pukulan dan kilat menyambar kehampaan. Ki sejati pemakan surga berwarna emas melesat di langit bagaikan gelombang besar dan menyapu ki iblis yang melonjak dalam sekejap. Wah! Ling Xiao dan Hong Sa saling memukul dengan tinju mereka. Meskipun konsep nirwana Hong Sa sangat kuat, namun tidak dapat menembus aura tinju Ling Xiao. Terjadi getaran yang sangat besar di kehampaan. Ling Xiao tidak bergerak, namun Hong Sa terhempas oleh Ling Xiao seperti tersambar petir. Tombak pertempuran emas hitam memancarkan ki iblis yang mengancam dan kecepatannya sangat cepat. Seni tombak pemburu jiwa terkenal karena kecepatannya. Ia dapat membunuh orang tanpa mereka sadari. Terutama ketika Ling Xiao dan Hong Sa bertabrakan, Sun Feng menemukan ki yang lemah. Tombak pertempuran emas hitam menembus kehampaan dan mengenai bagian belakang kepala Ling Xiao. Ketajaman yang tak tertandingi membuat bulu kuduk meremang. Dentang. Ling Xiao tidak menoleh ke belakang. Dia melemparkan bilah telapak tangan yang berisi kekuatan penghancur. Bila itu mengenai tombak perang emas hitam. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya. Kekuatan ilahi Ling Xiao yang dahsyat mengalir melalui tombak perang emas hitam ke lengan Sun Feng. Lengan Sun Feng mati rasa dan tombak perang hampir terlepas dari tangannya. Us-us. Tubuh Ling Xiao sangat cepat. Dia bergerak bebas di kehampaan dan bertarung dengan Hong Sa dan Sun Feng dengan tangan kosong. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan pukulan. Hong Sa dan Sun Feng semakin terkejut. Mereka menyerang pada saat yang sama tetapi mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Melihat Ling Xiao, sepertinya dia masih memiliki sedikit kekuatan. Sekalipun kultivasinya meningkat beberapa tingkat, bagaimana kekuatan tempur pemuda ini bisa meningkat begitu cepat? Langit dan bumi berduka, tinju iblis menekan dunia. Mata Hong Sa dipenuhi kegilaan. Tiba-tiba dia meraung dan ki iblis yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Ki iblis yang tak berujung melonjak dan berubah menjadi warna merah darah. Seolah-olah langit sedang menangis darah. Dewa iblis yang mengerikan muncul di dunia dan mendatangkan malapetaka. Hong Sa melancarkan pukulan dan ki iblis melonjak. Tinju iblis yang besar terbentuk di kehampaan. Seperti gunung dewa, memancarkan ki iblis yang mengerikan dan menekan Ling Xiao. Seni bela diri Kelastian mengandung jejak kekuatan hukum. Tinju iblis Hong Sa menekan langit dan bumi. Menghadapi tinju ini, Ling Xiao hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Hari ini, aku akan memecahkan cangkang kurakuramu. Ling Xiao mencibir seraya kilatan dingin melintas di matanya. Mengaum. Kidarah di sekitar Ling Xiao membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi naga emas yang melingkari tubuhnya. Seolah-olah kekuatan binatang buas kuno telah bangkit. Ling Xiao mendorong konstitusi naga bumi hingga ke titik ekstrim. Dari lembah yinyang, energi bumi suan huang yang tak terbatas mengalir ke arah Ling Xiao. Energi itu tebal dan kuno. Ling Xiao menatap langit dan bersemangat. Kekuatan tubuh naga bumi dilepaskan sepenuhnya. Dia seperti gunung berapi yang meletus saat dia melemparkan pukulan ke Hong Sa di langit. Gemuruh. Tinju iblis yang menyerupai gunung dan naga emas itu bertabrakan di kehampaan. Rasanya seperti matahari yang meledak, memuntahkan cahaya yang tak berujung. Ki iblis dan cahaya emas itu musnah, tetapi naga emas itu masih menekan iblis banjir itu. Kesempatan bagus. Mata Sun Feng berkilat, dan sekilas ia melihat Ki Ling Xiao yang kacau. Tombak perang emas hitam di tangannya sedikit bergetar, dan ketajaman yang mengerikan meletus. Dia memegang tombak perang emas hitam di tangannya dan membentuk koneksi misterius dengan tombak perang itu. Tombak itu menembus kekosongan seperti tombak dewa yang besar dan melesat lurus ke arah Ling Xiao. Manusia dan tombak bersatu, keterampilan tombak pengejar jiwa. Inilah manusia dan tombak bersatu yang telah dipahami Sun Feng. Begitu ia melepaskan kekuatan manusia dan tombak bersatu, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda, dan kekuatannya tak tertandingi. Bahkan seorang ahli alam surgawi pasti akan mati. Kedua saudari itu, Lu Feng dan Lu Yun, menemukan kesempatan ini pada saat yang sama. Niat membunuh terpancar di mata mereka, dan mereka mengambil tindakan. Suara mendesing, suara mendesing. Dua sosok samar terbang, meninggalkan jejak samar di kampaan. Aura mereka sangat lemah, tetapi dua belati di tangan mereka seperti dua ular berbisa, sedikit gemetar dan membidik bagian vital tubuh Ling Xiao. Gemuruh. Di atas kehampaan, pukulan Ling Xiao yang bagaikan dewa perang yang tiada taraf, justru meleset. Hong Sa hanya meninggalkan bayangan. Dengan kilatan cahaya di kehampaan, Hong Sa benar-benar muncul di belakang Ling Xiao dengan cara yang sangat aneh. Ling Xiao, pergilah ke neraka. Tubuh pertempuran perunggu Hong Sa bersinar terang. Lengannya seperti rantai besi, dan dia tiba-tiba memeluk Ling Xiao. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi meledak dan sepenuhnya mengikat Ling Xiao. Baru saja, dia berpura-pura bertarung dengan Ling Xiao dengan nyawanya, tetapi sebenarnya itu hanya tipuan. Setelah dia melakukan tinju iblis Nirvana, dia memanfaatkan cahaya yang menyilaukan itu untuk langsung berteleportasi ke belakang Ling Xiao dengan harta karun rahasia yang dapat memindahkannya. Apa yang ingin dilakukannya adalah mengikat Ling Xiao sepenuhnya, agar dapat memberikan kesempatan kepada Sun Feng dan dua pembunuh bayaran handal dari dunia nether. Tubuh pertempuran perunggu meledak, dan kekuatan kuno dan tak terbatas mengalir di tubuh Hong Sa. Itu seperti kekuatan langit dan bumi, dan bahkan Ling Xiao tidak bisa melepaskan diri sejenak. Sun Feng, Lu Feng, dan Lu Yun telah tiba di depannya. Apa? Ji Su Yao dan Ling Qingqing terkejut, dan wajah mereka langsung pucat. Mereka tidak menyangka Hong Sa begitu berbahaya. Ling Xiao sudah dalam situasi putus asa. Bagaimana dia bisa menahan pukulan mematikan dari tiga ahli alam master tertinggi LF-9? Ling Xiao sudah mati. Jejak dingin muncul di mata Chen Feng Dao. Meskipun dia sedikit menyesal bahwa Ling Xiao tidak mati di tangannya, pria tercela ini akhirnya mati. Tidak, Tuan Muda Chen, lihat. Ekspresi Tang Xin tiba-tiba berubah, suaranya bergetar saat dia menunjuk ke arah kehampaan. Chen Feng Dao segera menoleh. Di dalam kehampaan, Sun Feng dan Lu Yun menggunakan jurus persatuan tombak manusia, dan Lu Feng serta Lu Yun menggunakan jurus-jurus pembunuhan unik mereka. Mereka ingin membunuh Ling Xiao ketika Hong Sa menahannya. Akan tetapi, pada saat ini, sama seperti sebelumnya, ketika tombak pertempuran emas hitam dan belati itu berada dalam jarak satu inci dari tubuh Ling Xiao, anehnya mereka terhenti di tengah jalan, seolah-olah terhalang oleh penghalang transparan. Orang bodoh, aku ingin bermain denganmu sebentar, tetapi karena kamu begitu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Jurus penyegel langit lima elemen, menyegel lima elemen, menekan langit dan bumi, dan membunuh. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit ejekan. Melihat wajah pucat Sun Feng dan yang lainnya, dia langsung meraung. Ledakan. Dengan Ling Xiao sebagai pusatnya, badai cahaya ilahi yang besar melanda. Cahaya ilahi putih, hijau, hitam, merah, dan kuning melesat ke langit seperti pilar, membentuk penghalang besar di sekitar Ling Xiao. 276 Jurus Rahasia Pemakan Surga milik Ling Xiao telah mencapai level kedua. Setelah memadatkan terata emas pemakan surga, jurus rahasia pemakan surga mengalami banyak perubahan misterius. Yang lebih penting, Ling Xiao dapat mempraktikkan jurus kedua dan ketiga dari tujuh batasan jurus ilahi pemakan surga dan penghancur bumi. Jurus kedua, jurus lima elemen penyegel surga. Formasi penyegel surga dibangun dengan asal mula lima elemen. Formasi ini dapat menyembunyikan aura seseorang, menyegel seorang ahli, membangun pertahanan absolut, menyerap semua energi dan dharma, serta menciptakan kekosongan absolut. Sama seperti saat Ling Xiao berkultivasi sebelumnya, Sun Feng dan saudara Lu tidak mampu menembus lapisan penghalang tak terlihat di luar tubuh Ling Xiao. Itulah pertahanan mutlak yang dibentuk oleh jurus penyegelan langit lima elemen, mengisolasi dunia luar dari dunia luar dan membentuk satu kesatuan yang independen. Sekarang, dengan Ling Xiao sebagai pusatnya, jurus lima elemen pendukung langit membentuk kekosongan absolut. Jurus ini menyerap semua dharma dan energi, dan bahkan kekuatan fisik Sun Feng dan yang lainnya. Jurus ini sangat kuat. Tentu saja, jurus lima elemen penyegel surga harus membayar harga yang sangat mahal. Qi yang melahap surga dalam tubuh Ling Xiao hampir habis. Hanya dengan begitu dia dapat melawan dharma langit dan bumi dan mempertahankan kekosongan absolut. Meski begitu, Ling Xiao tidak bisa bertahan terlalu lama. Mati. Ling Xiao tidak berani membuang waktu. Tatapan matanya yang dingin tertuju pada Hong Sa. Kekuatan fisiknya yang mengerikan meledak, dan dia melepaskan diri dari belenggu Hong Sa dalam sekejap. Kemudian, dia meninju Hong Sa. Retakan. Petir emas meledak. Tubuh pertempuran perunggu Hong Sa tidak dapat lagi menahan pukulan mengerikan Ling Xiao. Jaring laba-laba yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, dan Hong Sa hampir meledak. Uff. Kau. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra Hong Ba, Raja Hong Kuno. Jika kau membunuhku, Hong Ba tidak akan membiarkanmu pergi. Hong Sa memuntahkan seteguk darah saat merasakan ancaman kematian. Matanya dipenuhi ketakutan yang luar biasa saat dia berbicara. Putra Hong Ba, anak haram, meski begitu, kamu harus mati. Ling Xiao mencibir dan meninju lagi. Tinju emas itu seperti naga dewa. Langsung menembus tubuh Hong Sa dan menghancurkan jantungnya menjadi debu. Mata Hong Sa dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Dia langsung jatuh dari kehampaan. Hong Sa, salah satu dari empat ahli, telah meninggal. Tatapan Ling Xiao kemudian tertuju pada Lu Feng, Lu Yun, dan Sun Feng. Ekspresi mereka juga berubah drastis, dan tanpa berpikir dua kali, mereka melompat keluar dari jangkauan absolute facuom. Kamu ingin pergi? Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao. Baik itu Sun Feng atau para pembunuh dari dunia bawah, mereka semua ada dalam daftar orang yang harus dibunuhnya, jadi mereka harus mati. Lima elemen menyegel langit, menghancurkan kekosongan. Ling Xiao mengeluarkan teriakan keras, menunjuk satu tangan ke langit dan tangan lainnya ke tanah. Pilar surgawi lima elemen di sekitarnya langsung runtuh seperti lima naga banjir yang menyapu langit. Kekosongan mutlak langsung hancur, menelan Sun Feng dan saudara-saudara Lu. Tidak. Sun Feng meraung, tidak mau menyerah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia langsung ditelan oleh badai yang menghancurkan dan menghilang ke dalam kehampaan. Tepat saat Lu Feng dan Lu Yun hendak lolos dari kekosongan mutlak itu, mereka langsung ditarik oleh suatu kekuatan dahsyat dan lenyap pula ke dalam kehampaan. Gemuruh. Langit dan bumi berguncang, dan kilat menyambar. Bermandikan cahaya kemasan ilahi, Ling Xiao perlahan berjalan turun dari kehampaan. Matanya seperti kilat, sangat agung. Tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Mata semua orang dipenuhi kengerian. Hong Sa, yang memiliki tubuh pertempuran perunggu garis darah, dan tiga ahli tak tertandingi di alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9, menghilang ke dalam kehampaan begitu saja. Semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Awalnya, Ling Xiao sudah dalam keadaan kritis, siapa yang mengira bahwa pada saat kritis, dia akan meletus dengan kekuatan yang begitu mengerikan dan membunuh keempat ahli itu sekaligus. Terutama Chen Fengdao, yang saat ini gemetar ketakutan. Dia menundukkan kepalanya sangat rendah, takut Ling Xiao akan memperhatikannya. Pada saat yang sama, dia merasa sangat beruntung karena tidak menyerang Ling Xiao. Kalau tidak, bukan hanya mereka berempat yang akan mati, tetapi juga Chen Fengdao sendiri. Kekuatan bertarungnya benar-benar mengerikan. Mata indah Jisui Yao bersinar, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia telah melihat serangan Ling Xiao di Master Sit Arrai. Meskipun dia tahu bahwa Ling Xiao sangat kuat, itu tidak mengejutkan seperti yang dia lihat sekarang. Sosok yang bagaikan dewa perang yang tiada taraf itu tertanam abadi di hatinya. Aku tahu Ling Xiao pasti menang. Hahaha, kelompok bajingan yang memanfaatkan kesulitan orang lain ini seharusnya sudah mati sejak lama. Li Cheng Feng tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kegembiraan. Ling Qingqing dan Xia Hongxiu juga saling memandang dan tersenyum. Mereka bisa melihat kelegaan di mata masing-masing. Bagaimanapun, Sun Feng adalah seorang ahli alam manusia langit, dan dia cukup terkenal di empat negara kuno yang agung. Namun, di daerah rahasia delapan desolasi, karena pembatasan segel, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur seorang ahli alam kekuatan tertinggi level 9. Dengan demikian, dia tewas di tangan Ling Xiao. Di lembah Yin Yang, kabut mulai menghilang, dan segalanya menjadi jelas. Energi Yin Yang yang menghancurkan di kolam Yin yang telah sepenuhnya di lahap Ling Xiao. Sebagian besar jenius dari empat negara kuno besar telah tewas di tangan Ling Xiao. Hanya para jenius dari negara kuno kehancuran besar dan negara kuno misteri besar yang tidak menderita banyak korban. Para ahli yang tersisa dari Great Desolation Ancient Country dan Great Desolation Ancient Country ketakutan setengah mati oleh Ling Xiao. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka berbalik dan melarikan diri dari Yin Yang Fali. Membunuh. Bunuh mereka semua. Ji Su Yao dan Ling Qing Qing berkata bersamaan dengan jejak balai Fulki di mata mereka. Li Cheng Feng, Xia Hong Siu dan yang lainnya berpikir sejenak dan mengerti. Jika mereka menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di area rahasia delapan desolasi, Ling Xiao akan berada dalam bahaya. Perlu diketahui bahwa negara kuno desolasi besar dan negara kuno desolasi besar masih memiliki dua ahli alam manusia langit di luar sana. Jika mereka tahu bahwa para jenius dari dua negara kuno besar hampir sepenuhnya musnah, mereka pasti akan menjadi gila. Selain Ji Su Yao, Ling Qing Qing, dan Xia Hong Siu yang tetap tinggal, Li Cheng Feng mengajukan diri untuk pergi bersama orang-orang dari negara kuno misteri besar untuk membunuh para jenius dari negara kuno kehancuran besar dan negara kuno kehancuran besar. Tatapan Ling Xiao menyapu Chen Feng Dao dan Tang Xin menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Mereka menatap Ling Xiao dan tersenyum. Namun, senyum itu bahkan lebih menyakitkan daripada menangis. Namun, Ling Xiao tidak berniat untuk mengambil tindakan. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke lokasi pemuda sombong itu. Aneh, kemana Chen Fei pergi? Ling Xiao sedikit mengernyit. Si jenius yang dikirim oleh pangeran pertama bernama Chen Fei. Dia sangat sombong dan tampak tidak ramah. Setelah memasuki daerah rahasia delapan desolasi, dia bertindak sendiri. Baru setelah Ling Xiao tiba di lembah Yin Yang, dia melihatnya. Namun, dia telah menghilang saat itu. 277. Gemuruh. Tepat pada saat itu, kolam Yin Yang mulai mendidih. Kabut hitam mulai mengalir keluar dari kolam yang bening itu, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Tubuh Ling Xiao bergetar saat dia memahami alasan kegelisahannya. Ada kabut hitam yang menyeramkan di kolam Yin Yang. Oh tidak, keluar dari sini. Ling Xiao berteriak pada Ji Su Yao, Ling Qing Qing, dan Xia Hong Xiu. Suaranya dipenuhi kecemasan. Ji Su Yao dan dua orang lainnya melihat perubahan di kolam Yin Yang dan ekspresi mereka berubah drastis. Ling Qing Qing dan Xia Hong Xiu telah melihat kabut hitam yang menyeramkan di gua bawah tanah. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, aura menyeramkan, jahat, dan menakutkan dari kabut hitam membuat kulit kepala mereka mati rasa. Seolah-olah mereka takut dari lubuk hati mereka. Gemuruh. Kabut hitam yang menyeramkan membumbung di kolam Yin Yang, membentuk berbagai macam wajah hantu dan bayangan iblis. Aura yang tidak menyenangkan yang memenuhi udara membuat lembah Yin Yang tampak menyeramkan. Terlebih lagi, kabut hitam menyeramkan itu tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat ia menerjang ke arah Ling Xiao dan yang lainnya. Kalian cepat pergi, aku akan menghadang makhluk-makhluk sialan ini. Ekspresi Ling Xiao sangat serius. Cahaya keemasan di sekelilingnya bersinar terang, dan terate emas pemakan langit muncul di atas kepalanya. Terate itu menyapu ke arah kabut hitam aneh, dan dalam sekejap, ia melahap semua kabut hitam aneh yang keluar dari kolam Yin Yang. Hati-hati. Jisui Yao dan dua orang lainnya menatap Ling Xiao dalam-dalam. Mereka tahu bahwa mereka hanya akan menjadi beban baginya jika mereka tetap tinggal. Terlebih lagi, Ling Xiao tampaknya punya cara untuk menghadapi kabut hitam yang menyeramkan itu. Gemuruh. Tepat pada saat itu, seluruh delapan daerah rahasia yang sunyi mulai bergemuruh. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya berguncang dan kilatan petir hitam melesat di langit. Seolah-olah langit akan hancur saat kabut hitam menyebar darinya. Cepat tinggalkan daerah rahasia ke-delapan yang terpencil. Ekspresi Ling Xiao berubah drastis saat dia menggunakan jurus rahasia pemakan langit untuk melahap dan memurnikan kabut hitam yang menyeramkan. Kabut hitam yang menyeramkan itu tampaknya telah merasakan aura kehidupan. Kabut itu melonjak dari kedalaman bumi, gunung, dan langit dan bergegas menuju Ling Xiao dan yang lainnya. Mata Jisui Yao dan yang lainnya memerah ketika mereka melihat Ling Xiao berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi kabut hitam. Namun, mereka tetap berbalik dan berlari menuju pintu keluar wilayah rahasia Bahhuang. Adapun Chen Fengdao dan Tang Xin, mereka kurang beruntung. Ketika kabut hitam aneh itu muncul, mereka berdua masih berada di kolam Yin Yang. Tang Xin langsung menjerit saat dia tersedot ke dalam kabut hitam dan menghilang tanpa jejak. Chen Fengdao ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin dia masih peduli dengan Tang Xin? Dia benci karena tidak memiliki sepasang kaki tambahan dan segera melarikan diri keluar. Gemuruh. Kolam Yin yang tiba-tiba terbelah dan kabut hitam tak terbatas keluar dari dalamnya. Kabut itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ki Iblis melonjak ke langit, dan mengandung fluktuasi mengerikan yang menyebabkan seluruh tubuh seseorang gemetar. Mengaum. Suara gemuruh terdengar dari kedalaman tanah, menyebabkan Ling Xiao gemetar. Darah dan kinya mulai bergejolak. Ini, suara makhluk aneh itu. Mata Ling Xiao membelalak kaget saat akhirnya dia mengerti. Dasar kolam Yin yang adalah tempat makhluk mengerikan itu disegel, bukan kolam teratai delapan harta karun kebajikan dan kebajikan. Rune-Rune terang mulai menyebar dari empat dinding batu kuno kolam Yin Yang. Rune-Rune itu saling terkait dan membentuk kekuatan penyegelan yang besar. Namun, kekuatan penyegelan sudah sangat lemah. Saat kabut hitam aneh itu melonjak, kekuatan penyegelan menjadi semakin lemah. Ling Xiao melihat sosok hitam di bawah kolam Yin Yang. Sosok itu bergerak cepat ke segala arah dan terus-menerus menghancurkan Rune di dinding batu kolam Yin Yang. Berengsek. Tatapan Ling Xiao berubah dingin. Dia segera menyadari bahwa sosok hitam itu adalah orang yang dikirim oleh pangeran pertama. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam yang aneh. Seolah-olah dia telah berubah menjadi boneka dan dengan gila-gilaan menghancurkan segel itu. Ledakan. Ling Xiao menggertakkan giginya dan menyelam ke dalam kolam Yin Yang. Teratai emas pemakan langit melayang di atas kepalanya dan berubah menjadi pusaran air emas yang besar. Ia terus melahap kabut hitam yang aneh itu. Selama kabut hitam aneh itu berada dalam jarak tiga kaki dari Ling Xiao, ia akan langsung dilahap oleh teratai emas pemakan langit. Kemudian, sejumlah besar kabut hitam aneh akan dimurnikan oleh kitab surgawi tanpa kata. Ling Xiao tidak berani menggunakan buku surgawi tanpa kata secara sembarangan. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa buku surgawi tanpa kata itu sangat penting. Sangat mungkin itu akan membuat makhluk mengerikan di bawah tanah itu waspada. Oleh karena itu, dia menggunakan teratai emas pemakan langit sebagai media untuk memindahkan semua kabut hitam aneh itu ke dalam buku surgawi tanpa kata. Ruang di dalam kolam Yin Yang sangat besar. Seluruh tubuh Ling Xiao diselimuti kabut hitam yang aneh. Kabut itu gelap gulita dan mustahil untuk melihat dengan jelas. Namun, kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat. Oleh karena itu, ia dapat dengan mudah melihat bahwa Chen Fei berada tepat di bawah kolam Yin Yang dan masih menghancurkan rune di dinding batu. Kau sedang mencari kematian. Mata Ling Xiao memancarkan niat membunuh. Dia segera melancarkan pukulan. Kabut hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya meledak saat aura tinju besar menekan kepala Chen Fei. Dentang. Pukulan Ling Xiao sepertinya mengenai logam, menyebabkan lengannya terasa sedikit mati rasa. Sementara itu, tubuh Chen Fei berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Wajahnya tampak sangat ganas, dan cahaya hitam misterius berkedip-kedip di matanya. Ledakan. Merasakan serangan Ling Xiao, Chen Fei mengeram. Matanya dipenuhi dengan keganasan. Ki Iblis melonjak saat ia menyerang Ling Xiao. Dentang. 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 Ling Xiao dan Chen Fei saling bertukar pukulan. Kabut hitam aneh di sekitar mereka meledak, dan cahaya ilahi tak tertandingi. Chen Fei seperti manusia logam. Dia tidak mengenal rasa sakit atau lelah. Dia bahkan memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan. Dia sama sekali tidak dirugikan. Ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh kabut hitam aneh. Mata Ling Xiao berbinar. Ia segera merasakan kabut hitam aneh mengalir di sekitar tubuh Chen Fei, membentuk siklus misterius. Seolah-olah ada semacam kekuatan hukum yang memberinya kekuatan tak terbatas. Bagaimanapun, kultivasi Chen Fei hanya pada tingkat pertama alam Grandmaster. Jika bukan karena kabut hitam yang aneh, dia pasti sudah hancur oleh pukulan Ling Xiao. Gaya penyegelan langit lima elemen, kevakuman mutlak. Ling Xiao membentuk segel dengan tangannya. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti Chen Fei. Kekuatan lima elemen mengalir dan menstabilkan dunia. Tiba-tiba, kabut hitam aneh dan hukum langit dan bumi di sekitar Chen Fei sepenuhnya diekstraksi. Ledakan. Ling Xiao melancarkan pukulan. Kali ini, kekuatan dewa yang mengerikan di tubuh Chen Fei menghilang. Seluruh tubuhnya hancur menjadi bubuk halus. Namun, hal anehnya adalah tidak ada setetes darah pun di tubuh Chen Fei. Mengaum. Ling Xiao membunuh Chen Fei. Seolah-olah dia telah membuat marah makhluk tak dikenal. Tiba-tiba, bumi mulai bergetar hebat. Kabut hitam aneh yang tak berujung menyembur keluar dari tanah dan langsung menghancurkan sebagian kecil rune segel di sekitar kolam yinyang. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut hitam aneh itu mengembun di kehampaan dan berubah menjadi tombak perang hitam dan kapak pemecah gunung yang besar. Mereka memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan menebas ke arah Ling Xiao. Kekuatan yang mengerikan itu membuat kulit kepala Ling Xiao mati rasa. Kekuatan semacam ini jauh melampaui alam Grandmaster. Ledakan. Ling Xiao menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan dan berubah menjadi cahaya ilahi berwarna emas. Dia langsung keluar dari kolam yinyang. 278. Pedang cahaya dan kegelapan tak terbatas, hancurkan. Ling Xiao tidak berani melawan kedua senjata itu dengan tangan kosong. Dia mengeluarkan pedang kuno penakluk jahat, yang bersinar terang ke segala arah. Ling Xiao menyerang dengan pedangnya. Pedang kuno penakluk jahat bergetar di kehampaan dan membentuk dua lingkaran. Tiba-tiba, cahaya pedang hitam dan putih saling terkait dan menebas ke arah tombak perang hitam. Dentang. Percikan api berterbangan dan kabut hitam pada tombak perang hitam itu sedikit menghilang. Kapak pembelah gunung menyerang lagi. Dentang. Ling Xiao menangkis dengan pedang kuno penakluk jahat. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi datang dari kapak pembelah gunung. Pedang kuno penakluk jahat terbelah menjadi dua, meninggalkan bekas berdarah panjang di dada Ling Xiao. Membunuh. Setelah Ling Xiao terluka, dia tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, ada sedikit kegilaan di matanya. Dia terbang keluar dari lembah yinyang dan menggunakan Fajra Subduing Demon Fist dan Infinite Sword of Light and Darkness untuk memblokir serangan tombak perang hitam dan Mountain Splitting Axe. Ketika Ling Xiao berada seribu kaki jauhnya dari kolam yinyang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tombak perang hitam dan kapak pemecah gunung telah melemah secara signifikan. Gemuruh. Ling Xiao mengepalkan jejak tinju Fajra. Darahnya mendidih dan tinjunya seperti naga. Dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan dua senjata iblis. Kabut hitam menakutkan yang mencoba memasuki tubuh Ling Xiao disempurnakan oleh buku surgawi tanpa kata. Retakan. Pada akhirnya, kekuatan fisik Ling Xiao meledak hingga batas maksimal. Kekosongan bergemuruh dan tombak perang hitam itu patah oleh tinjunya. Tombak hitam yang patah itu berubah menjadi kabut hitam yang aneh. Sebelum sempat memadat menjadi bentuk padat, kabut itu ditelan oleh Ling Xiao. Kapak pemecah gunung yang lain juga dipatahkan oleh Ling Xiao dan diubah menjadi makanan bagi buku surgawi tanpa kata. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Ling Xiao menatap kabut hitam menakutkan yang naik dari kolam yin yang dengan ekspresi serius. Jika makhluk mengerikan itu benar-benar muncul, dia tidak akan mampu menahannya. Mungkin tidak ada seorang pun di Eighth Desolation Region yang mampu menahannya. Dia bisa membayangkan daerah kedelapan kehancuran akan dipenuhi dengan darah. Tepat saat Ling Xiao hendak bergegas keluar dari lembah yin yang dan meninggalkan daerah rahasia delapan kehancuran, keempat gunung di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Gemuruh. Langit berguncang dan kilat menyambar. Lembah yin yang benar-benar runtuh. Kabut hitam tak berujung membumbung dan membentuk lautan hitam. Sementara itu, keempat gunung di sekitarnya juga retak. Seolah-olah dunia akan hancur, semuanya diselimuti energi iblis hitam. Langit, bumi, air, bumi, matahari, bulan, dan bintang. Tempat di mana yin dan yang bertemu sebenarnya adalah tempat di mana makhluk aneh itu ditekan. Namun, pada saat yang sama, itu juga merupakan lokasi sebuah simpul. Saya tidak tahu kapan Chen Fei dikendalikan oleh kabut hitam aneh itu, tetapi dia benar-benar menghancurkan kolam yin yang dan menyebabkan perubahan seperti itu. Mata Ling Xiao berbinar, melihat kabut hitam aneh yang muncul dari kolam yin yang dikejauhan, pandangan penuh pengertian muncul di matanya. Skenario terburuk yang dikhawatirkan Ling Xiao tidak terjadi. Eight Baren Demon Suppression Grid Array masih utuh, dan Ling Xiao telah memperkuat segelnya. Makhluk aneh itu tidak dapat meninggalkan Eight Baren Mystery Region, tetapi dapat keluar dari bawah tanah. Pada saat itu, seluruh alam mistik delapan desolate akan ditelan lautan iblis, dan Ling Xiao akan berada dalam masalah. Ini karena dia merasakan aura sedingin es mengunci dirinya. Gemuruh. Energi iblis yang mengerikan melonjak dalam lembah yin yang sementara kabut hitam aneh memancarkan ratapan dan lolongan mengerikan saat perlahan-lahan menyebar ke samping. Sebuah telapak tangan iblis raksasa terentang dari dalam lembah yin yang dan menyebabkan tanah bergetar. Wah, wah, wah. Suaranya seperti suara genderang yang menggetarkan langit dan bumi, membawa fluktuasi aneh yang menyebabkan detak jantung Ling Xiao menjadi sedikit kacau. Bersamaan dengan munculnya telapak tangan iblis, kabut hitam aneh di dalam lembah yin yang mulai bergolak lebih hebat lagi, dan tampak seperti sedang bersorak saat mengguncang sekeliling. Kepala besar perlahan bangkit dari tanah, dan auranya yang ganas dan mengerikan bahkan menyebabkan ruang mulai melengkung. Sepasang mata merah darah bagaikan bulan perlahan terbuka, kemudian dua sinar cahaya ilahi yang mengerikan melesat ke arah Ling Xiao dengan kecepatan yang amat cepat. Gemuruh. Ekspresi Ling Xiao berubah. Dia hanya sempat menggunakan teknik segel langit lima elemen untuk menangkisnya sebelum dia langsung terlempar sejauh 300 meter. Organ-organ dalamnya bergolak sementara sedikit darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Meskipun disegel, ia sebenarnya masih bisa meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan ahli alam raja. Sungguh mengerikan. Ada sedikit ekspresi serius di mata Ling Xiao. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran makhluk aneh itu, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Serahkan, kitab suci surgawi, atau, mati. Beberapa suku kata yang dingin dan samar bergema. Meskipun hanya kepala dan lengan yang terungkap, aura mengerikan yang dipancarkannya membuat orang lain ingin berlutut di hadapannya. Itu adalah makhluk yang sama yang ditemui Ling Xiao di gua bawah tanah. Makhluk itu sepenuhnya diselimuti oleh kabut hitam yang aneh, dan mustahil untuk melihat monster macam apa itu. Apakah ia menyukai kitab suci surgawi tanpa kata? Hati Ling Xiao mencelos. Ia tidak menyangka makhluk aneh itu akan menyukai kitab suci surgawi tanpa kata yang dimilikinya. Terlebih lagi, makhluk itu bertekad untuk mendapatkannya, dan tidak memberi Ling Xiao kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Mungkin karena makhluk aneh itu menyukai kitab suci surgawi tanpa kata ketika Ling Xiao melahap kabut hitam aneh di gua bawah tanah. Terlebih lagi, Ling Xiao teringat akan olah dewa perunggu yang pernah ditemuinya di pegunungan bis. Pada akhirnya, kitab suci surgawi tanpa katalah yang menarik perhatian makhluk mengerikan tertentu. Jika bukan karena bantuan makhluk misterius di dalam olah dewa perunggu itu, maka dia mungkin sudah lama mati. Kitab suci surgawi tanpa kata mampu menangkal kabut hitam aneh itu, dan tampaknya ada semacam hubungan misterius di antara keduanya. Hal itu menyebabkan makhluk aneh itu merasakan ketakutan sekaligus keinginan terhadapnya. Astaga! Ling Xiao merasakan kitab suci surgawi tanpa kata bergetar, dan dengan tidak sabar ingin menyerbu keluar dari tengah dahi Ling Xiao. Tampaknya telah menemukan mangsanya, dan memancarkan fluktuasi yang sangat bersemangat. Namun, Ling Xiao tidak membiarkan kitab suci surgawi tanpa kata itu muncul. Dia punya firasat bahwa dia mungkin benar-benar kehilangan harta karun ini jika dia membiarkannya muncul. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa hebat kitab suci surgawi tanpa kata itu, itu tetaplah sebuah harta karun, dan itu bergantung pada kekuatan Ling Xiao. Dia tidak merasa bahwa dia dapat mengandalkan kitab suci surgawi tanpa kata untuk memusnahkan makhluk aneh di hadapannya. Tatapan Ling Xiao berubah serius saat ia menatap makhluk aneh di hadapannya. Pikirannya berpacu saat ia mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri dari kesulitan di hadapannya. Pada saat ini, aura iblis di sekitarnya melonjak hebat, dan cahaya kemasan samar-samar jatuh dari kehampaan. Teratai emas muncul di kehampaan, dan bunga-bunga surgawi jatuh. Aura suci dan keberuntungan menyapu langit. Biarkan aku memperoleh Buddha, semua makhluk hidup di sepuluh penjuru percaya pada kebahagiaan, dan ingin melahirkan negaraku, dan bahkan sepuluh pikiran. Jika aku tidak melahirkan, aku tidak akan mencapai pencerahan. Suara sansekerta terdengar dari kejauhan. Suaranya keras dan jelas, dan seperti lonceng besar yang membersihkan pikiran seseorang. Suara itu memiliki perasaan menghancurkan setan dalam diri seseorang dan membersihkan jiwa seseorang. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat sesosok tubuh mendekat dari kejauhan. Itu adalah seorang biksu kuno yang mengenakan kasaya. Ia melangkah tanpa alas kaki di kehampaan, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan bunga teratai. Auranya jernih dan murni, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Ia memegang tasbi di tangannya, dan ia melantunkan nama Buddha saat ia berjalan menuju Ling Xiao. Penampilan biksu kuno itu sangat aneh. Dimulai dari bagian tengah alisnya, separuh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan dipenuhi dengan sifat Buddha yang baik hati. Separuh lainnya memancarkan aura iblis, dan mengandung dosa jatuh ke dalam kebejatan dan pembantaian. Dia menginjak kehampaan, tetapi itu memberi orang ilusi bahwa langit dan bumi bergerak bersamanya. Buddha Setan Senior 279 Buddha iblis memancarkan aura kuno, seolah-olah dia telah mengalami jutaan tahun. Selain itu, dia mampu kembali dari kematian ke kehidupan, yang telah melampaui alam kehidupan Ling Xiao sebelumnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Ling Xiao memanggilnya Senior. Ling Xiao semula mengira bahwa Buddha iblis telah meninggalkan daerah rahasia kedelapan yang sunyi, tetapi dia tidak menyangka dia akan datang ke sini. Mungkinkah ia merasakan kehadiran makhluk aneh ini? Halangi jalanku selama 10 ribu tahun, mati. Makhluk aneh itu mengeluarkan raungan marah, matanya dingin dan haus darah. Ketika dia melihat Buddha iblis, dia tampak marah. Ling Xiao menduga bahwa Buddha iblis adalah mata dari 8 Desolate Demon Suppression Array. Mungkin makhluk aneh itu tahu tentang hal itu, atau dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan menghalangi jalannya selama 10 ribu tahun. Ledakan. Ki iblis bangkit dari tubuh makhluk aneh itu, dan telapak tangan iblis yang besar menamparkan ke arah Buddha iblis. Telapak tangan iblis itu berukuran ribuan kaki, seperti gunung, menutupi langit dan matahari, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Ekspresi Buddha iblis tampak tenang. Bunga-bunga surgawi berjatuhan dari tubuhnya, dan cahaya Buddha bersinar saat ia menunjuk telapak tangan iblis. Dentang. Percikan api beterbangan ke segala arah. Jari Buddha iblis tampaknya telah menembus kehampaan, menghancurkan bebatuan gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan mendarat di telapak tangan iblis. Hal itu menyebabkan kehampaan bergetar, dan langit mulai terkoyak. Wih! Di mata makhluk aneh itu, cahaya iblis yang mengerikan melesat keluar. Tubuhnya mulai bergetar hebat, dan bumi di sekitarnya bergetar. Bahkan keempat gunung mulai berguncang. Ling Xiao dapat melihat bahwa terdapat rantai ketertiban ilahi di keempat gunung tersebut. Rantai tersebut melintasi kehampaan dan mengunci tubuh makhluk aneh tersebut, mencegahnya untuk melepaskan diri sepenuhnya dari tanah. Satu telapak tangan saja ukurannya ribuan kaki, dan tinggi makhluk aneh itu setidaknya 10 ribu kaki, sebanding dengan gunung suci yang tak terlupakan. Aura yang mengerikan itu meledak, seperti gelombang besar sungai surgawi, menyapu ke segala arah, menyebabkan Ling Xiao merasakan tekanan yang menyesakan. Kekuatan tempur makhluk tertinggi, makhluk aneh ini jelas merupakan ahli makhluk tertinggi, dan bukan makhluk biasa. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit keterkejutan saat dia menyaksikan pertarungan antara Buddha Iblis dan makhluk aneh itu. Gemuruh. Buddha Iblis melangkah di kehampaan, menciptakan bunga teratai di setiap langkah yang diambilnya. Tidak ada jejak asap atau api ki saat ia menyerang. Cahaya Buddha sangat menyilaukan, menerangi kehampaan. Ia dan telapak tangan Iblis yang besar beradu beberapa kali di kehampaan. Sarcakrawala terkoyak, memperlihatkan turbulensi kehampaan yang mengerikan. Retakan. Petir hitam memenuhi udara. Mata makhluk aneh itu menyala-nyala dengan niat membunuh. Ia memuntahkan palu hitam raksasa dengan pola misterius di atasnya dan menghantamkannya ke arah Buddha Iblis. Saat palu raksasa itu jatuh, tiba-tiba terjadi ledakan petir. Seolah-olah dapat memicu kekuatan guntur antara langit dan bumi. Dentang. Telapak tangan emas Buddha Iblis mengangkat langit dan memukul palu raksasa itu. Tiba-tiba, kilat yang menyala-nyala itu kabut hitam di sekitar makhluk aneh itu bergulung dan menenggelamkan petir itu. Meskipun palu raksasa itu sedikit patah, namun tetap memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan sedikit goncangan, palu raksasa itu menampakkan sosok ribuan makhluk, seperti Piksiu, Thunder Dragon, Kiongki, dan binatang buas kuno lainnya. Mereka semua menerkam Buddha Iblis. Ledakan. Tasbi ditelapak tangan Buddha Iblis melayang di kehampaan. Total ada 108 mutiara bodi. Mereka memancarkan cahaya hijau zamrut seperti 108 dunia kecil yang menyelimuti langit. Tanda dao yang dibentuk oleh ribuan makhluk itu langsung menghantam mutiara bodi dan bertabrakan dengan palu raksasa. Cahaya mengerikan meledak keluar. Telapak tangan Buddha Iblis menebas ke bawah. Pedang yang menyala-nyala menyapu langit, mengandung kekuatan yang dapat memotong segalanya. Palu raksasa itu bergemuruh. Krune yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama dan menyapu ke segala arah. Gunung, batu, dan pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Mengaum. Makhluk aneh itu mengeluarkan raungan yang dahsyat. Telapak tangan Iblis raksasa yang berisiki abadi terus menekan Buddha Iblis. Di atas kehampaan, sebagian besar kehampaan hancur. Pertarungan antara Buddha Iblis dan makhluk aneh itu hampir menghancurkan seluruh alam rahasia delapan kehancuran. Ling Xiao dapat melihat bahwa kondisi Buddha Iblis tidaklah stabil. Meskipun ia kadang-kadang dapat mengeluarkan kekuatan seorang maha tinggi, ia tampak seperti baru saja terbangun. Kultivasinya yang sebenarnya seharusnya berada di alam raja. Oleh karena itu, makhluk aneh itu masih mampu melawan Buddha Iblis secara seri meskipun dalam kondisi tersegel dan hanya memiliki kepala dan telapak tangan Iblis. Jelas terlihat betapa mengerikannya makhluk aneh itu. Gemuruh. Keempat puncak gunung itu mulai bergemuruh keras. Batu-batu gunung yang tak terhitung jumlahnya berguling jatuh dan berubah menjadi debu dalam pertempuran di antara keduanya. Adapun keempat rantai ketertiban ilahi, meskipun mereka telah menyegel makhluk aneh itu, mereka menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tidak bagus. Jika makhluk aneh itu lolos, Buddha Iblis mungkin akan berada dalam bahaya. Jejak kekhawatiran muncul di mata Ling Xiao. Gemuruh. Di atas kehampaan, 108 tasbih berubah menjadi 108 dunia kecil, berputar perlahan di sekitar Buddha Iblis. Buddha Iblis tampaknya memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, terus-menerus meletus dengan kekuatan tempur makhluk tertinggi. Di mata makhluk aneh itu, dua sinar pedang berwarna merah darah menyambar langit, menghancurkan pedang api milik Buddha Iblis, dan menebas ke arah kepalanya. Kehampaan itu sedikit bergetar. Kedua sinar pedang itu sangat menakutkan. Jejak aura Buddha menyebar dari mata Buddha Iblis yang awalnya bingung. Dalam sekejap, teratai emas mengembun di telapak tangannya. Teratai itu perlahan berputar dan bertabrakan dengan kedua sinar pedang itu. Retakan. Sinar pedang hancur, tetapi teratai emas melesat ke arah mata makhluk aneh itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Ledakan. Palu raksasa yang melayang di kehampaan itu jatuh. Petir yang berkobar menenggelamkan teratai emas dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Setiap gerakan dalam pertempuran antara makhluk aneh dan Buddha Iblis sangatlah berbahaya. Langit berguncang dan kehampaan hancur. Jika bukan karena penguatan rantai ketertiban ilahi, keempat gunung di sekitarnya pasti sudah rata dengan tanah sejak lama. Di atas kekosongan, retakan-retakan terbentuk rapat. Kabut yang kacau memenuhi udara. Kabut hitam aneh membubung bersama dengan aura Buddha yang menyala-nyala, menyebabkan pertempuran antara makhluk aneh dan Buddha Iblis menjadi semakin sengit. Alis Ling Xiao berkerut. Ia merasa bahwa rantai ketertiban ilahi yang dibangun di keempat gunung itu telah mencapai batasnya. Saat keempat gunung itu terus-menerus hancur, energi yang tak berujung itu mulai diisolasi oleh kekuatan misterius makhluk aneh itu. Kempat rantai ketertiban ilahi itu berada di ambang kehancuran. Setelah rantai ketertiban ilahi benar-benar hancur, makhluk aneh itu akan mampu melepaskan diri dari tanah. Ketika saat itu tiba, apakah Buddha Iblis akan mampu menahannya? Apa yang harus saya lakukan? Tatapan mata Ling Xiao tampak serius. Pertarungan tingkat ini berada di luar jangkauan kemampuannya untuk campur tangan. Mengaum. Makhluk aneh itu mengeluarkan raungan keras, dan tubuhnya tiba-tiba melompat. Tiba-tiba, rantai tatanan ilahi runtuh, dan kepalanya yang besar akhirnya keluar dari kabut hitam yang aneh, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Bentuknya seperti kepala kadal, penuh sisik hitam. Mulutnya yang berdarah terbuka, memperlihatkan taring tajam, dan sepasang mata merah darah seperti bulan yang mengandung kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya. Kabut hitam aneh itu adalah kekuatan dalam tubuhnya. Itu seperti siantian gangki dalam tubuh seorang prajurit, terus tumbuh dan berkembang biak. Pedang kuno yang aneh disisipkan secara diagonal di atas kepala besar makhluk aneh itu, memancarkan cahaya misterius. Pedang itu terjalin dengan rantai ketertiban ilahi, membentuk formasi yang kuat untuk menyegel makhluk aneh itu. Ketika Ling Xiao melihat pedang kuno itu, tubuhnya gemetar, dan jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. 280. Pedang kuno itu berwarna emas gelap. Badan pedang itu lebar tetapi setipis sayap jangkrik. Rune pada badan pedang itu diukir dengan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, dan semua makhluk hidup. Pedang itu memiliki aura mengerikan yang tampaknya meliputi surga dan menghancurkan alam semesta. Pedang itu ditusukkan ke kepala makhluk aneh itu. Rantai tatanan ilahi pada pedang itu saling terkait. Pedang itu tampaknya memiliki hubungan misterius dengan seluruh wilayah rahasia delapan desolasi, menekan makhluk aneh itu. Ketika Ling Xiao melihat pedang kuno itu, dia merasa seolah-olah dia terhubung dengan pedang itu melalui darah. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Teman lama, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ling Xiao mendesah pelan, energi mentalnya yang kuat menyebar dan menuju ke pedang kuno itu. Weng! Pedang kuno itu merasakan kekuatan mental Ling Xiao dan tiba-tiba bergetar. Cahaya pedang yang tak tertandingi meledak, mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan surga. Pedang itu meledak dengan cahaya yang cemerlang, memancarkan jejak kegembiraan dan kegelisahan. Teman lama, pedang pemakan langit, kembali. Mata Ling Xiao dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah dia telah melihat anaknya sendiri. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Kaca! Guntur bergemuruh di udara saat pedang kuno itu mengeluarkan dengungan pedang yang mengejutkan. Seolah-olah dunia misterius telah muncul. Kekuatan mengerikan pedang kuno itu benar-benar terbangun. Pedang itu meledakkan lubang besar di kepala makhluk aneh itu, lalu langsung menembus udara dan terbang di atasnya. Seberkas cahaya yang menyilaukan langsung jatuh ke tangan Ling Xiao, membentuk pedang kuno yang megah dan misterius yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Ledakan! Ling Xiao merasakan adanya hubungan dengan pedang itu. Seketika, dia memancarkan aura yang tak tertandingi. Cahaya kemasan mengelilingi tubuhnya dan cahaya terang mengangkatnya ke atas. Pada saat ini, rambut hitam Ling Xiao berkibar tertiup angin. Matanya dipenuhi dengan keyakinan yang mendominasi dan tak terkalahkan. Pada saat ini, sang pemakan langit tertinggi yang mengguncang sembilan langit dan sepuluh negeri di kehidupan Ling Xiao sebelumnya telah kembali. Pedang pemakan langit adalah pedang pribadi Ling Xiao di kehidupan Ling Xiao sebelumnya. Itu adalah senjata tertinggi tingkat atas, sebanding dengan senjata ilahi yang legendaris. Pedang itu mengandung kekuatan untuk melahap langit dan menghancurkan bumi. Hanya saja di kehidupan sebelumnya, saat Ling Xiao menjadi ahli nomor satu di dunia, pedang pemakan surga ditinggalkan di sekte Changsen dan menjadi harta pelindung sekte mereka. Di kehidupan sebelumnya, saat Ling Xiao dan Supreme True Dragon menjelajahi makam Dewa Perang Naga Merah, mereka tidak membawa pedang pemakan. Kalau tidak, mereka tidak akan mudah disergap oleh Supreme True Dragon. Dalam kehidupan ini, Ling Xiao tidak merasakan aura pedang surga yang memakan di sekte panjang umur. Awalnya, dia mengira pedang surga yang memakan telah hilang atau hancur. Tidak disangka dia akan melihatnya di sini. Dalam kehidupan Ling Xiao sebelumnya, pedang surga yang memakan dimulai sebagai senjata spiritual yang lemah. Pedang itu tumbuh bersama Ling Xiao, terus melahap harta alam dan berevolusi. Pada akhirnya, pedang itu telah menjadi pedang surga yang mengguncang dunia. Bagi Ling Xiao, pedang itu bukan lagi senjata sederhana. Pedang itu seperti teman lama. Teman lama, sepuluh ribu tahun telah berlalu. Bahkan kamu telah menderita luka yang begitu parah. Sedemikian rupa sehingga roh sejatimu telah musnah, dan kau hanya dapat mengandalkan spiritualitasmu untuk menekan roh jahat. Sepertinya kau adalah inti susunan tersembunyi dari formasi besar penindasan iblis delapan desolasi. Ling Xiao membelai pedang surga pemakan seraya bergumam sendiri. Dia bisa merasakan bahwa meskipun pedang surga yang memakan masih mendominasi dan kuat, roh senjatanya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sepotong spiritualitas yang tidak bisa dihancurkan. Terlebih lagi, pedang surga yang memakan tertancap di kepala makhluk aneh itu. Itu adalah inti susunan tersembunyi dari formasi besar penindasan iblis delapan kehancuran. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan pedang surga yang memakan rusak parah, makhluk aneh itu masih tidak dapat melarikan diri. Aku rasa jinselah yang menahanmu di sini. Ling Xiao mendesah pelan. Ada sedikit kebingungan di matanya. Seolah-olah dia telah melihat keindahan yang tak tertandingi tersenyum padanya melalui sungai waktu yang tak berujung. Mengaum. Pedang Devoring Heaven kembali ke tangan Ling Xiao. Dalam sekejap, pedang itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan kerusakan besar pada makhluk aneh itu. Esensi pedang yang mengejutkan hampir menembus kepala makhluk aneh itu. Makhluk aneh itu meraum. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah dan tak terkendali. Ia menatap Ling Xiao dan pedang surga yang memakan di tangannya. Terlebih lagi, memanfaatkan momen ketika makhluk aneh itu mengamuk, 108 mutiara bodi Buddha iblis langsung menembus telapak tangan iblis makhluk aneh itu. Sebuah lubang besar terbuka, tetesan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya menetes ke bawah, berubah menjadi kabut hitam aneh yang bergelombang. Gemuruh. Makhluk aneh itu kesakitan dan mulai melawan dengan keras. Langit dan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Gunung-gunung besar runtuh dengan gemuruh. Tiga rantai dewa terakhir yang mengikat makhluk aneh itu juga hancur seketika. Di langit, retakan muncul satu demi satu, memenuhi udara dengan kabut hitam aneh yang tak berujung. Gunung-gunung di tanah runtuh, dan sungai-sungai besar mengalir terbalik. Sosok yang menakutkan berdiri dari kedalaman bumi dan mengeluarkan suara gemuruh yang membuat darah seseorang mendidih. Aku, Moluo, bebas, dunia ini akan terkubur bersamaku, Raung. Makhluk aneh itu mengeluarkan suku kata yang tidak jelas. Matanya yang berwarna merah darah menatap Ling Xiao dan Buddha Iblis. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Aura Moluo meningkat dengan hebat, langsung melampaui alam raja dan mencapai alam penguasa yang mendalam yang dapat menekan dunia. Selain itu, ada tiga cahaya bintang aneh yang berkedip-kedip di matanya. Cahaya itu mengandung aura misterius dan gelap. Ling Xiao menatap Moluo tanpa sedikitpun rasa panik di matanya. Sebaliknya, jejak niat bertarung yang kuat muncul di dalam dirinya. Dengan pedang surga pemakan di tangan dan merasakan kekuatan formasi penindasan iblis semesta, Ling Xiao dapat memobilisasi kekuatan seluruh alam rahasia sunyi semesta. Teman lama, ikuti aku untuk menaklukkan dunia. Ling Xiao berteriak, dan auranya langsung melonjak. Gemuruh. Tornado yang menyapu langit dan bumi menyerbu tubuh Ling Xiao. Kultifasinya mulai meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tingkat 1 alam Grandmaster, tingkat 2 alam Grandmaster, tingkat 9 alam Grandmaster, alam bangsawan, alam raja. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit. Energi darah memenuhi tubuh Ling Xiao sementara naga emas suci melingkarinya. Energi mengerikan itu tampaknya akan menghancurkan Ling Xiao. Hanya dalam waktu singkat, kultifasi Ling Xiao naik ke puncak level 9 alam raja. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari alam agung. Bukannya Universal Devil Suppression Formation tidak dapat membawa Ling Xiao ke Exile Trilum, tetapi kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Tidak peduli seberapa hebat teknik rahasia Ancestral Dragon, Ling Xiao hanya mengolah Art Dragon fisik. Jadi, level 9 Monarch Rilum adalah batasnya. Tubuh Ling Xiao bahkan sudah mulai dipenuhi urat darah. Energi mengerikan itu ternyata bukan miliknya. Itu hanyalah energi pinjaman, jadi tampaknya sangat ganas. Ling Xiao merasa seolah-olah seluruh dunia berada dalam genggamannya saat ia merasakan energi yang dahsyat itu. Ia kembali menjadi Heaven Devouring Exile dan memandang rendah dunia. Astaga! Pedang Devouring Heaven juga memancarkan cahaya tajam yang tak tertandingi. Banyak sinar cahaya melesat di udara seperti rantai tatanan ilahi, dan memancarkan aura yang mampu melahap dunia. Buddha Setan Senior, mari kita lihat siapa yang akan menjadi orang pertama yang membunuh iblis ini. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Rambut hitamnya berkibar sementara tatapannya menyilaukan. Dia tampak sangat riang saat dia mengayunkan pedang surga yang memakan ke arah Moluo. Terima kasih telah menonton!